Apabila anda mendengarkan aib, aib siapapun tugas anda, ibadah terbesar anda adalah tutup mulut. Karena ibadah terbesar itu kadang-kadang sesuai kondisi juga. Kalau tengah malam, ibadah terbesar anda solat malam. Di depan orang yang sedang kebutuhan, ibadah terbesar anda adalah membantu. Dan apabila di telinga anda ada aib seseorang, ibadah teragung anda adalah tutup mulut. Nah, begitu anda tidak bisa menahan mulut, anda ikut bicara juga, insya Allah. Dua, tiga hari lagi aib anda pun akan dibongkar oleh orang lain. Jadi kita tutup mulut itu bukan semata-mata mengebahagiain orang, enggak. Cuma kita ingin melindungi kehormatan kita juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.